Halo udah lama gak bikin video dan ngeliat video yang ini gue gak tahan lagi pengen mukakan pendapat gue Oh iya sebelumnya Dirga Hayu untuk Tentara Republik Indonesia yang kemarin baru merayakan hari jadinya 5 Oktober Video ini yang bikin gue akhirnya gak bisa tahan dan mau bersuara untuk video yang satu ini Jokowi dulu gue ngedukung lo liat kesederhanaan lo adab lo dan segala macem Tapi itu ternyata hanya kampuklase disaat mendekati masa kampanye gak ubahnya seperti yang dulu pernah dilakukan Soeharto dan jajarannya Ingat gue waktu lo di Banten mau ada acara apa ketemu ada ulama disitu udah sepuh Lo berjongkok duduk untuk memberikan salam Begitu juga di acara-acara yang lainnya Di masa kampanye Ini kenapa Pak Trit Susir setahu gue baru sembuh sakit Sudah sepuh ya kan 2019 dia juga kumpulkan jendera-jendera untuk dukung lo dua periode Kenapa sekarang lo lewatin begitu aja Karena gak mau dukung lo untuk tiga periode Hah Sakit jiwa elo sama keluarga lo ya Apa Partai anak lo yang teriak-teriak generasi gen Z Atau Indonesia emas blablabla segala macem Hah Mana Elonya kasih contoh kayak begitu Ke generasi gen Z Bener kayak begitu Kelakuan lo Hah Masih inget gue kejadian sambu begitu juga Lo yang bentuk satgas merah putih Untuk ngerangkul semua pasukan bazar di bawah jajaran coklat Hah Begitu sambu ada masalah Lo gak mau salaman sama Listio Sigit Sekarang begitu juga sama Patris Kenapa lo Belum lagi simbok Pamer terus tuh berlian Biar orang makin tau Berapa banyak tambang lo Matambang anak-anak lo Acara-acara dan segala macem Bisa lo Kayak sakit hati lo kemarin di DPR Gak dikasih tepok tangan disebut nama lo Begitu disebut nama mantan wakil presiden Orang pada tepok tangan Padahal disitu kimples lo Orang-orang lo lebih banyak Lo tanya sama orang-orang lo Kenapa gak tau tangan buat lo Sakit jiwa eh Gak kuken 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 kuken